Perseteruan antara Palestina dan Israel yang merambah ke pembagian zona ibadah di kompleks Masjid Al-Aqsa masih berbuntut panjang. Perdana Menteri Palestina Muhammad Setyat pada Senin 12 Juni 2023 mengajak negara-negara Arab dan negara dengan penduduk mayoritas muslim termasuk Indonesia dapat bersama mencegah Israel dalam upaya membagi kompleks Masjid Al-Aqsa untuk umat muslim dan umat Yahudi. Menanggapi hal tersebut, pengamat Timur Tengah di Universitas Indonesia, Yun Mahmudi, menilai rencana pembagian kompleks Masjid Al-Aqsa dianggap bukan sekedar pembagian ruang, namun sebagai penguasaan wilayah oleh Israel. Yun beranggapan jika usulan tersebut dijalankan, hal tersebut akan mengancam posisi Masjid Al-Aqsa dan memperkecil peluang umat muslim untuk mendayagunakan situs tersebut. Oleh karenanya pemerintah Indonesia dan negara-negara muslim lainnya diharapkan dapat bersikap tegas dan menentang perluasan penguasaan Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa. Jika Israel benar-benar menyetujui undang-undang yang membagi kawasan kompleks Al-Aqsa, maka hal tersebut akan sangat merugikan Palestina yang tidak lagi memiliki legitimasi untuk bertahan di Yerusalem Timur. Hal ini secara otomatis juga berarti akan semakin mempersulit upaya solusi damai kedua negara, karena Israel dianggap telah menguasai seluruh wilayah Palestina, termasuk kompleks Masjid Al-Aqsa. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Majelis Ulama Indonesia, Sudarnoto Abdul Hakim, yang menyuruhkan pemerintah Indonesia untuk memastikan keamanan situasi di kompleks Masjid Al-Aqsa yang semakin memanas akhir-akhir ini. Terkait permintaan dari Perdana Menteri Palestina yang mengajak negara bermayoritas muslim untuk mencegah upaya Israel, Sudarnoto menilai harus ada kesepakatan internal terlebih dahulu dari pihak Palestina yang didukung dengan keberadaan beberapa faksi. Terima kasih telah menonton!